Wanita Iblis Jelit 34. Dua buah pukulan sakti saling berbentur. Ruang itu seolah-olah dilanda angin puyuh. Beberapa lukisan penghias ruangan itu jatuh berhamburan pecah di lantai. Meja dan kursi berterbangan. Tering, di antara kegaduhan itu terdengar gemerincing senjata beradu, pedang cenghun terpapas kutung oleh pedang tekcin. Terdengar dua buah suara. Yang satu suara orang milantangkan omi tohut. Dan yang lain suara bentakan penuh hamarah. Tai Isian Su melesat ke muka Cibok Semkong. Dan seorang pemuda menyerang tekcin dengan pedang. Tekcin tajam sekali pendengarannya. Begitu mendengar sambaran angin dingin menampar dirinya, cepat ia berputar diri dan mimbabatkan pekau kiaem. Kembali terdengar gemerincing suara senjata beradu. Dan pedang pemuda itu terpapas kutung. Tetapi rupanya pemuda itu nekat benar, sekalipun pedangnya kutung, ia tak gentar. Separuh pedang yang masih dipegangnya itu segera ditaburkan seperti senjata rahasia dan orangnya loncat menerjang. Huh, engkau minta mati. Jangan salahkan aku bertindak ganas bentak tekcin seraya menghindari timpukan pedang kutung dan diteruskan minabas bahu orang. Pemuda itu tak menyangka sama sekali bahwa jago tua kong tongpe itu mimpunyai gerak perubahan yang sedemikian cepat. Buru-buru ia empos semangat dan buang tubuhnya ke belakang. Kret, baju bahu kiri terpapas dan darah segar menyembur keluar. Hahaha, tiba-tiba Cheng Hun To Tiang tertawa menghina, ganas benar ilmu pedang Lo Chiang Pua itu. Jika saat itu tekcin gerakan lagi pedangnya, pemuda itu tentu melayang jiwanya. Tetapi begitu mendengar cemohan CCNG Hun To Tiang. Tai Isian Su menghadang cemohan ujarnya, harap Lo Chiang Pua sukami mandang muka pin ceng dan jangan turun tangan. Kita sekalian bertujuan sama hendak menyelamatkan Sio Lim Si. Siapapun yang terluka. Lohu merasa menyesal seakli. Dalam pada berkata-kata itu Tai Isian Sumi bayangi gerak-gerik ciok saem kong, jika jago tua suat sanpe itu berkerasa ada turun tangan, Tai Ih pun terpaksa akan mirin tangi. Setelah kekacauan dalam ruang itu surut tampak Cheng Hun To Tiang berdiri di belakang Pak Koei dan Lem Koei. Tangan kiri mi lindungi dada, tangan kanan menceka el sebatang pedang pendek dan matanya tetap mi mandang lekat pada teksin. Ternyata pedang pendek dari ketua Cheng Xia Pei itu disebut Liu Xing Ngo Kia M. Merupakan senjata rahasia yang termasyur di dunia persilatan. Tetapi pedang pendek itu tak dilumuri racun kelihayannya terletak pada ilmu timpuknya. Sekaligus kelima pedang itu dapat ditimpuk serentak. Gerak ancamannya meliputi setombak luasnya. Merupakan senjata rahasia yang paling sukar dihindari musuh. Dalam kedudukan sebagai ketua Cheng Xia Pei, kemarahan Cheng Hun To Tiang sudah memuncaka sehingga ia perlu mempersiapkan senjata maut itu. Ia anggap keadaan sukar diredakan dengan penjelasan kata-kata lagi. Pemuda yang terluka bahu kanannya tadi, masih mi mandang teksin dengan marah. Tiba-tiba terdengar Tian Chu To Ting, ketua Kun Lun Pei, berseru dengan tandas, gurumu sekalian, hanya salah faham. Jika bertempur ini terus berlangsung, tentu menimbulkan korban dan permusuhan yang tak diinginkan. Hayo mundur. Ternyata pertempuran antara Cheok Sam Kong, Tek Chin lawan Cheng Hun To Tiang itu, telah menimbulkan kegaduhan dari murid-murid yang berada di luar ruangan. Hampir saja terjadi pertempuran sendiri di antara murid-murid itu. Untung Tai Isian Su dan Tian Che To Tiang datang pada saat yang tepat, sehingga pertempuran itu dapat dicegah. Dengan dingin Tek Chin menatap Cheng Hun To Tiang, serunya, ku dengar Liu Xiang Gou Kiam dari Cheng Xia Pei itu disohorkan orang sebagai senjata rahasia nomor satu. Bahwa hari ini aku beruntung sekali dapat menyaksikannya. Ternyata pemuda yang terluka bahunya itu adalah Tiogan, murid Cheng Hun To Tiang. Setelah melihat ketegangan meredah dan luka muridnya tak berapa berat barulah Cheng Hun To Tiang menyimpan pedang pendeknya. Sekalipun dengan kepandaian rendah tak mampu mencapai tangga yang tinggi, tetapi sekiranya Lo Chiampua ingin menguji, Kelak Pinto Teatu akan mempertunjukkan permainan jelek itu kepada Lo Chiampua, agar Lo Chiampua sukami memberi petunjuk seru ketua Cheng Xia Pei itu sambil tertawa hambar. Begitu melangkah masuk, Tian Che To Tiang geleng-geleng kepala, saudara-saudara adalah tokoh-tokoh yang berkedudukan tinggi. Mengapa tak dapat mengendalikan diri dalam pertikaian? Tai Isian Su diam-diam merasa tak puas dengan sikap orang yang sok bijaksana sendiri, tentu juga tak dapat menghindarkan diri dari kemarahan juga. Tiba-tiba keutasi Yao Lim Si itu teringat sesuatu. Ia segera bertanya kepada Chiok Sam Kong, dimanakah Pui Tai Hiap sekarang ini? Sambil Mi mandang ke arah murid-murid yang berada di luar, Jagos Wat San Pei itu gelengkan kepala, entah kemana dia tadi. Berkata Tai Isian Su dengan nada bersungguh, Lohu teringat kaan beberapa hal. Setelah Lohu renungkan, kini Lohu dapat menarik kesimpulan yang jelas tentang Pui Tai Hiap itu sama sekali bukan metu-metu dari Beng Tak. Mulut Chiok Sam Kong bergerak hendak bicara tapi tak jadi. Teg Chin pun berbatuk-batuk kecil lalu berkata, jika Tai Isu datang sedikit lambat lagi, aku tentu dapat menikmati kesaktian dari senjata Liu Sing Ngo Kiam Partai Cheng Siap yang termasyur itu. Ah, sayang benar. Cheng Hun Toti yang tahu bahwa Jagokong Tong Pei itu sengaja hendak mengacau pembicaraan. Tetapi ia pura-pura tak dengar dan hendak berpaling ke arah Lem Ko Ai dan Pak Ko Ai. Dalam pada itu Tian Cetot yang menghampiri ke samping Teg Chin dan berbisik Lohu Chiampu. Ah, jangan keliwat sungkan. Kita sama-sama bukan sekaum, aktu tak berani menerima panggilan begitu dari Toheng Tukas Tek Chin. Ketua Kun Lun Pei tertawa, ah, kita datang kemari dengan suatu tujuan untuk membantu Xiao Lim Si. Karena nyatanya bahwa tindakan wanita siluman dari Beng Tak bukan hanya semata metu ditujukan pada Xiao Lim Si tetapi kepada dunia persilatan seluruhnya. Oleh karena itu lebih nyata pula pentingnya persatuan kita. Apabila sebelum musuh datang kita sudah saling bertempur sendiri, bukankah kita akan menjadi lemah dan mudah dihancurkan musuh? Ucapan Toheng memang benar, justru karena itu kita harus melakukan pada metu-metu dalam tubuh kita kata Tek Chin. Tetapi setelah Pin Chow renungkan sedala M dalamnya, nyatalah Pui Tai Hiap itu bukan seorang metu-meta. Lohupun sependapat demikian, cepat Tai In Sian Su mendukung. Tek Chin terkejut karena perubahan sikap ketua Kun Lun Pei itu tak diduga sama sekali. Dan kalau Kun Lun Pei berpihak kepada golongan yang mendukung Xiao Lim, jelas kekuatannya tentu lebih unggul. Mulut jago tua dari Kong Tong Pei itu berkomat kami tetapi tak mengucapkan perkataan suatu apa. Ketika Miliat Siulam tak berada dalam ruangan situ, Tai I terkejut dan menanyakan kepada Tek Chin. Tetapi jago Kong Teong Pei itu menyahut tak tahu. Eh, apakah yang lociampu cekal itu Tai I Sian Su terkejut? Sebilah Pedang Pusaka Pedang itu adalah pusaka milik gereja Siaulim Esi. Lohu telah menyerahkan kepada Put Tai Hiap demi untuk mimbalos judinya. Pedang Pusaka berhak dimiliki setiap orauk. Aku tak mengerti asal-usul pedang ini. Tetapi memang benar ku dapatkan dan budak si Pui itu sahut Tek Chin. Kalau pedang itu dari Pui Tai Hiap tentu tahu juga di mana orangnya sekarang kata Tai I Sian Su. Memang tadi kulihatnya bahkan bertempur dan dapat merebut pedangnya. Tetapi setelah itu, entah kemana dia, jawab Tek Chin. Tiba-tiba Cheng Hun Tot yang menyeletuk Pui Tai Hiap tidak dibawa orang keluar dari gereja ini. Biarlah Pinto tanyakan pada murid-murid di luar ruangan. Tiba-tiba seorang paderi bergegas-gegas masuk dan mimbisiki beberapa patah kata kepada Tai I Sian Su. Oh, Tai I Sian Su terkejut dan menyuruh paderi itu lekas mengejar. Paderi itu pun buru-buru lari keluar. Tai I Sian Su menatap Chok Sem Kong. Apakah dua orang yang membawa Pui Tai Hiap itu anak murid Swatsan Pei? Jagotua itu mi mandang keluar. Ternyata memang dua orang murid Swatsan Pei tak tampak. Dengan tak jelas, Chok Sem Kong mi beri jawaban kepada pertanyaan Tai I. Perubahan pendirian Tian Che Tot yang dan sikap Tai I Sian Su menyebabkan Teg Chin dan Chok Sem Kong tak berani berkeras kepala lagi. Mi mandang ke arah Lem Ko Ai dan Pak Ko Ai tiba-tiba Cheng Hun Tot yang berkata bisik-bisik. Kedua tokoh itu rupanya akan segera bangun. Jika kita berada di sini rasanya kurang enak. Baiklah lo Sian Su suruh beberapa padri menjaga ruangan ini agar persemedian kedua tokoh ini tak terganggu. Tai I Sian Su mengiakan. Ia segera melangkah keluar. Chok Sem Kong, Teg Che I O terpaksa mengikuti. Dan yang terakhir adalah Cheng Hun Tot yang sendiri. Sebaiknya kita berkumpul di ruang besar untuk merundingkan Kero menghadapi Beng Dat. Jika ternyata mereka tak datang, kita pun tak dapat tinggal diam tetapi loih baik kita menuju ke Benggak untuk menghancurkan sarang mereka, kata Cheng Hun Tot yang kepada Tai I Sian Su. Ketua Si O Lim Si itu sedang cemas memikirkan lenyapnya Si U La M. Maka ia hanya sembarangan saja menyahut dan menyetujui usul ketua Cheng Si A P itu. Tai I pun tak lupa menyuruh empat orang padri yang berilmu tinggi untuk menjaga di ruang yang ditempatilah M Ko Ai dan Pak Ko Ai. Dia M Dia M Giyok Sa M Kong Mi Mandang Cheng Hun Tot yang dan Mi Matin. Ah, apakah orang ini hendak Mi lindungi aku dari kemungkinan mengemuknya Lem Ko Ai dan Pak Ko Ai? Entah bagaimana maksud sesungguhnya. Ketika tiba di ruang besar ternyata yang belum tampak hanya rombongan dari Tiam Jong Pei, Tai I Sian Su segera suruh muridnya mengundang. Suasana perjamuan kembali dimulai lagi. Hidangan baru pun disiapkan pula. Tetapi dalam perjamuan itu ada orang yang tampak gelisah. Yang kesatu adalah Tai I Sian Su. Tak henti-hentinya tuan rumah itu Mi Mandang ke arah pintu seperti sedang menunggu sesuatu. Dan yang kedua adalah Chiok Sen. Kong serta Tong Soh Tek Chin mengerat gelap seperti menanti datangnya badai. Hanya Cheng Hun Tot yang dan Tiak Tai Tot yang yang tampak tenang dan saling bercakap-cakap dengan suara pelahan. Chow Yan Hui, ketua wanita dari Tiam Jong Pei, tak mengerti akan kelainan wajah beberapa tokoh itu sedang rombongan murid-murid, masing-masing duduk menurut tempatnya semula. Tiba-tiba seorang paderi Siao Lim Si bergegas menghampiri Tai I Sian Su untuk memberi laporan, Pui Tai Hiap tak dapat diketemukan, sedang kedua orang yang mim bawanya itu telah dibunuh orang. Mayatnya dilempar di luar gereja. Hii, apakah yang telah terjadi Chow Yan Hui berseru? Chiok Sen Kong serentak berbangkit, bagaimana kesaktian kedua orang itu? Rupanya terkena pukulan atau tutukan jari yang kuat. Tubuhnya tak terdapat suatu luka apapun kata paderi Siao Lim Si itu. Dimana mayat mereka? Lekas bawa aku kesana Chiok Sen Kong maju menghampiri. Tetapi paderi Siao Lim Si itu dam saja. Rupanya ia menunggu perintah dan Tai I Sian Su dulu. Chiok Sen Kong mi mandang Tai I Sian Su dengan gelisah. Katanya kepada Cheng Hun To Tiang dan lain-lain. Toheng sekalian, marilah kita bersama-sama melihat kesana. Cheng Hun To Tiang berbangkit, mengiakan. Begitu pula Tian Che To Tiang, Teg Chin dan Chow Yan Hui. Mereka mengikuti paderi Siao Lim Si tadi menuju keluar gereja. Tiba di sebuah tikungan gunung, paderi itu menunjuk, disanalah mayat kedua orang itu dilempar. Chiok Sen Kong lari menghampiri. Sekalian orang terpaksa mengikutinya. Ah, benarlah kedua murid Suat San P itu sudah terkapar menjadi mayat. Wajah mereka pucat lesi. Chiok Sen Kong mi meriksanya. Ketika hendak mimbalikan tubuh mayat yang di sebelah kanan untuk menyelidiki sebab kematiannya tiba-tiba paderi Siao Lim Si tadi mendesis kaget. Chiok Sen Kong pun tertegun. Mengapa? Lekas bilang bentaknya. Pun tai ih segera suruh murid Siao Lim Si mengingat perlahan-lahan apa yang diketahuinya. Murid tak berani, tiba-tiba tubuh paderi itu menggigil dan beluk ia jatuh rubuh. Sekalian orang terkejut. Saudara-saudara, Lekas pergi tiba-tiba Cheng Hun Tot yang berseru dengan bengis raya loncat setombak jauhnya. Karena rombongan itu tokoh-tokoh yang mi miliki kepandayan sakti, begitu mendengar seruan ketua Cheng Siap Hei, mereka serempak loncat sampai setombak jauhnya. Chiok Sen Kong deliki matuk kepada Cheng Hun Tot yang, mengapa engkau berteriak mi buat orang kaget. Ketika kecil, Pinto sering ikut guru mencari obat-obatan, cari obat dengan peristiwa ini ada hubungan apa tuh kas? Chiok Sen Kong Karena jago tua Suat San Pei itu selalu bersikap kasar kepadanya, akhirnya Cheng Hun marah juga. Sahutnya dingin, jika tak percaya silahkan engkau min cobanya. Karena tidak dapat menghindar, akhirnya Chiok Sen Kong menghampiri lagi mayat muridnya. Tong Soh Tek Chin Mi mandang Cheng Hun Tot yang. Ia hendak berseru mencegah Chiok Sen Kong. Tetapi tak jadi. Bahkan ia malah ikut pada jago tua dari Suat San Pei itu. Tai In Sian Su sudah pernah menyaksikan keganasan racun dari gerombolan Benggak. Tapi sepintas pandang, ia tidak melihat tanda-tanda mayat kedua Suat San Pei itu terkena racun. Toheng, apa Toheng Mimbaui sesuatu? Tanyanya agak meraku kepada Cheng Hun. Di ujung teikungan itu di antara gundukan batu dan semak-semak kerumput, kemungkinan terdapat musuh yang bersemunyi. Dan pintu pun seperti mencium bau obat yang ditebarkan di atas gunduk batu dan rumput. Apabila angin berhembus, obat racun itu akan bertebaran. Jika agak lama berada di situ, orang tentu terkena racun itu, kata Cheng Hun Toheng. Ih, keterangan Toheng memang tepat, kata Ken Yan Hui ketua Tiam Jong Pei. Tetapi mengapa anak murid Xiao Lim Si itu mendadak rubuh? Ketua wanita itu sengaja bicara keras agar Chiyok Sam Kong dan Tek Chin dapat mendengar. Benarlah. Chiyok Sam Kong pun berhenti dan berpaling memandangkan Yan Hui. Tetapi pada lain saat, jago tua dari Suat San Pei itu teruskan langkahnya ke muka. Cheng Hun Toheng mengelah nafas, menurut Himat Pinto, di dalam gundukan batu berumput itu tentu terdapat musuh tangguh. Kematian dari Su Hu, Paderi, Xiao Lim Si tadi, mungkin terkena sejata rahasia yang halus dan beracun. Tai Isian Su menyatakan sependapat sedang di sana Chiyok Sam Kong pun sudah hampir tiba di tempat kedua mayat muridnya. Tetapi tiba-tiba ia berhenti. Jelas bahwa makin depat jago tua Suat San Pei makin cemas. Tong Soh Tek Chin segera gunakan ilmu menyusup suara berkata kepada jago Suat San Pei, harap Chiyok Heng jangan terlalu gegabah. Amaem hidung kerbau sangat mempunyai hidung tajam. Ucapannya pun kurasa beralasaan. Chiyok Sam Long pun menyahut dengan ilmu menyusup suara juga. Beang kata-katanya itu bukan sembarangan. Tetapi dalam saat dan tempat seperti sekarang ini, aku seperti naik di punggung harimau, apa boleh buat. Tanda petik. Tek Heng, harap suka Mim bantu mengawasi keadaan di sekeliling, katanya pula. Tek Chin Mim berikan kesediaannya. Tiba-tiba Chiyok Sam Kong berpaling dan minta pada Tek Chin supaya jangan ikut maju. Jangan kita berdua terancam bahaya semua. Tek Chin menganjurkan agar jago Suat San Pei itu menutup pernafasan apabila maju ke muka. Untuk menghindari serangan racun musuh. Chiyok Sam Kong mengiakan. Sekali loncat Tiami layang ke tempat kedua mayat muridnya. Ia sudah mengadakan penjagaan. Menutup pernafasan. Begitu tiba digunduk batu dan gerombol rumput, ia segera mengadakan penyelidikan. Tiba-tiba sebuah benda melayang ke arahnya. Benda itu sehalus bulu kerbau besarnya. Untunglah Chiyok Sam Kong saat itu tumpahkan seluruh perhatian, mengamati dan mendengar setiap berakan yang betapa kecilnya. Cepat ia ayunkan tangan kanan untuk menempar serangan gelap itu. Benda itu jatuh lenyap dalam gerombol rumput. Rumput bergetar dan menghamburkan dibu putih semaca M kabut. Chiyok Lo Chiam Puaharap mundur seru Tai Isian Su. Chiyok Sam Kong kebutkan lengan baju lalu dengan gerak Chiam Leong Sentian atau naga menjulang ke langit, ia milayang semapai dua tumbak tinggi dan di atas udara ia gunakan ilmu petoh tenggong, suat tau ginkang yang sakti, milayang turun sampai tiga tumbak jauhnya. Tiba-tiba Cheng Hun Tot yang melepaskan dua buah hantaman ke muka seraya berseru perlahan, tempat ini tidak aman lagi, lebih baik kita menyingkir. Ketika Chiyok Sam Kong melayang tadi, Pek Chim pun ikut apungkan tubuh. Dan serempaka pada saat itu rombongan tokoh-tokoh tadi pun loncasa MPAI 5 tombak kejauhnya. Selekas turun di tanah, Chiyok Sam Kong hendak bicara tetapi tak jadi. Dengan nada bersungguh, Cheng Hun Tot yang me memberi peringatan kepada jago suat sanpe itu, mungkin pakaian lociampuo terlekat racun. Lekas baik lociampuo tetap berjaga diri. Tongsoh Tek Chin menyeletuk, Ah, Kero menggunakan racun semaca M itu, memang baru pertama kali ini kulihat. Walaupun sudah menjelajahi M14 wilayah, tetapi belum pernah ku bersuat dengan Kero begini. Chow Yan Hui mengelana pas dikhawatirkan Pui Tai Hiap tentu takkan tertolong dari racun ganas itu. Baiklah kita lepaskan semua rencana mencarinya. Yang penting sekarang kita harus cepat merundingkan Kero untuk menghadapi musuh. Tian Che To Tiang gelengkan kepala, jika berhadapan dengan tombaka dan pedang, masih mi layani untuk melayani. Tetapi Kero wanita siluman dari benggak menggunakan racun begini sukarlah untuk kita jaga. Tai Isian Su menghela nafas dan berkata dengan rawan, rasa kecewa yang pernah ku derita selama hidup ini adalah karena tak dapat menolong Pui Tai Hiap. Ah, karena lo Sian Su berkata begitu, sekarang aku teringatkan suatu hal, kata Tian Che To Tiang. Ia mi mandang ke sekeliling penjuru, lalu tersenyum, tadi ketika Chiok dan Tek Lo Chiampuah hendak mencelakai lem koai dan pak koai, walaupun tidak jadi. Tetapi kedua lo koai itu tentu tak mau tinggal di Ia M. Tai Isian Su hanya mengangguk-angguk kepala. Tian Che To Tiang melanjutkan pula, jika gerombolan benggak yang menebarkan racun, jelas mereka tentu masih berada di sekitar gereja Siao Lim Si. Dengan begitu, keadaan kita runyam sekali. Dari dalam menghadapi ancaman laem koai pak koai. Dari luar gerombolan benggak. Benar jumlah kita cukup banyak. Tetapi karena harus dipecah dua, kekuatan kita tentu berkurang. Maksud Pinto. Sejenak Ia mi mandang kepada sekian orang untuk mencari kesan. Katanya, lebih dulu kita harus mimbas ni keduala em koai pak koai itu baru kemudian kita kerahkan tenaga untuk menghadapi gerombolan benggak. Tong Soh Tak Chin Seren tak menyambut setuju. Betul, To Tiang mi mempunyai pandangan tajam dan kebijaksanaan seorang ketua partai. Tiba-tiba Tian Che To Tiang mi mandang Ceng Haun. Tanyanya bagaimanakah pendapat Toheng? Menilai keadaan, memang rencana itu tepat, hanya kalau menurut pendapat Pinto, rencana itu mengandung bahaya besar. Kita beberapa orang ini belum tentu mampu menandingi kesaktian lem koai dan pak koai. Jika rencana mim bunuh kedua lo koai itu gagal, kita akan bertambah musuh lagi. Kembali Tai Isian Su mendukung pernyataan ketua Cheng Siapai itu. Akhirnya Ciok Saem Kong mi buka mulut, kalau hanya omongan saja, sudah sejak tadi telah kulaksanakan. Yang penting sekarang kita harus menentukan keputusan terhadap lem koai pak koai. Cheng Hun To Tiang dari partai Cheng Siapai menyatakan pendapatnya. Daripada bersusah payah mim bunuh lem koai dan pak koai, lebih baik berusaha mendapatkan bantuannya untuk menghadapi benggak. Rupanya Tian Che To Tiang dari Kun Lun Pei setuju dan ia minta agar ketua Cheng Siapai itu suka mim buat rencana. Setelah merenung sebentar, Cheng Hun To Tiang berkata, baiklah, Pinto hendak menemui kedua tokoh itu. Mudah-mudahan Pinto dapat mem bujuk mereka supaya suka mim bantu pihak kita. Bagaimana kalau mereka tak mau tanya Ciok Saem Kong? Apabila begitu, terserah saja bagaimana keputusan. Saudara-saudara sekalian. Pinto tak akan merintangi sahut ketua Cheng Siapai. Rupanya Tian Che To Tiang masih khawatir. Tetapi karena tiada jalan lain yang lebih baik, maka ia serahkan kepada usaha Cheng Hun To Tiang. Tong Soh Tek Chin Mi memberi pendapatnya. Terhadap tokoh semaca M Lian Koai dan Pak Koai, tak perlu kita harus berpegang pada tata kesopanan. Kalau satu lawan satu, jelas tiada seorang pun di antara kita yang dapat mengalahkan. Maka bila nanti terjadi bentrokan terpaksa kita harus mengeroyuknya. Ah, rencana Cheng Hun To Tiang tadi memang paling baik. Kita selesaikan dulu persoalan Lian Koai dan Pak Koai itu. Mereka mau menjadi kawan atau lawan. Setelah itu baru kita bersatu menghadapi benggak kata Chow Yan Hui dari partai Tiam Jong Peng. Pin Soh pun berpendapat demikian, kata Tian Che To Tiang. Kita tugaskan masing-masing empat orang murid yang berilmu tinggi untuk menjaga di ruang Hang Tiang Si itu. Kemudian kita tunggu hasil pembicaraan Cheng Hun Toheng dengan Lian Koai dan Pak Koai. Jika hasilnya nihil, kita serempak Mi nyerbu kedua orang itu. Tong Soh Tek Chin mengangguk dan Mi muji buah pikiran ketua Kun Lun Pei itu. Kemudian ia berpaling kepada Tai Yi Sian Su, entah bagaimana pendapat Sian Su. Sebelum menjabat ketua Siao Lim Si, Tai Yi lebih banyak Mi benayam diri dalam soal pelajaran agama. Dia jarang sekali keluar ke masyarakat ramai. Maka tak taulah ia tentang seluk-beluk tipu siasat. Mengingat bahwa yang mengatur rencana itu adalah para ketua partai persilatan, Tai Yi Sian Su pun hanya setuju saja. Tian Che To Tiang segera mengakhiri pembicaraan itu. Ia mengusulkan agar keputusan itu segera dilakukan. Sebelum hari malam, Lian Koai dan Pak Koai itu harus sudah diselesaikan. Karena menilik gelagat ya, gerombolan benggak itu belum meninggalkan gereja ini kemungkinan besar malam ini mereka akan datang menyerang. Rupanya Chok Sem Kong masih memikirkan mayat kedua muridnya. Ia mendesak supaya segera menuju ke tempat Lian Koai dan Pak Koai. Setelah itu baru mengurus ketiga mayat. Tiba-tiba Cheng Hun To Tiang berkata dengan nada berat pinco mimpunyai firasat akan terjadi peristiwa hebat. Peristiwa yang menghancurkan seluruh dunia persilatan. Sambil berkata, ketua Cheng Siap E itu segera melangkah keluar. Sekalian orang pun segera mengikutinya. Ketika tiba di luar ruang Hang Tiang SI, Cheng Hun To Tiang diam saja melihat Chok Sem Kong Uplek bicara dengan Tian Che To Tiang dan Tek Chin untuk merancang rencana menghadapi Lian Koai dan Pak Koai. Setelah mereka selesai barulah ketua Cheng Siap E itu berkata. Apakah pintu seorang diri yang masuk atau dengan beberapa orang? Aku bersedia menemanimu masuk kata Chok Yan Hui. Ketua Tiam Jong P itu seorang wanita yang cantik, tetapi memiliki ilmu iwekang yang sakti. Cheng Hun To Tiang tersenyum. Keduanya segera menuju ke kamar Lian Koai dan Pak Koai. Tak lama kemudian 14 tokoh-tokoh darupar Tai Kun Lun Pei, Cheng Xia Pei, Hong Tong Pei dan Xiao Lim Pei segera menyusul. Di bawah pimpinan Chok Sem Kong, Tian Che To Tang dan Tek Chin, mereka mengatur penjagaan kuat di luar ruangan. Tai Isian Su tak diminta untuk memimpin penjagaan itu karena ketua Xiao Lim Si itu tampaknya sungkan terhadap Lian Koai. Ketika Cheng Hun To Tiang dan Chok Yan Hui masuk, ternyata Lian Koai dan Pak Koai sudah terjaga dari semelinya. Kedua momok yang telah mim bunuh berpuluh-puluh jiwa manusia tanpa berkedip mati saat itu seperti lahir menjadi manusia baru. Wajah mereka tampak berseri ramah. Begitu Mi lihat Cheng Hun To Tiang, mereka menyambut dengan anggukan kepala. Ketua Cheng Xia Pei itu menjurami beri hormat. Pinto mengaturkan selamat atas selesainya persemedian lociampu berdua. Lam Koai menyahut dengan tertawa-tawar jika tadi To Tiang tak mencegah mereka, saat ini aku dan Ui Lo Koai tentu sudah mati. Cheng Hun To Tiang tersenyum. Cepat ia alihkan pembicaraan, ketika Pinto beramai melakukan pemeriksaan di luar gereja, ternyata rombongan benggak masih belum meninggalkan gereja ini. Soal ini memang sudah kami perhitungkan. Maka bukan hal yang mengherankan, sahup Pak Koai. Cao Ye Aung Hui pun ikut mim bujuk, lociampu berdua Mi miliki kepandayan yang sakti sekali. Kami sangat berharap agar lociampu berdua sudi Mi bantu kami untuk menghadapi benggak. Maaf inilah nona Cao Yan Hui, ketua Tia M Jong Pei, buru-buru Cheng Hun To Tiang Mi perkenalkannya kepada kedua Loko Ai. Pak Koai tertawa, memang benar seorang ketua partai persilatan itu berkedudukan tinggi tetapi bagiku tidak berarti apa-apa. Wajah Cao Hui berbah. Agak penasaran, kemasyuran nama Laem Koai dan Pak Koai, belum tentu dipandang mata oleh Tia M Jong Pei. Pak Koai tertawa dingin, ia hendak buka mulut tetapi dicegah Laem Koai. Laem Koai menatap Cheng Hun To Tiang ujarnya, apakah maksud kalian berdua akan minta kami Mi bantu? Benar, sahut Cheng Hun To Tiang, soal ini menyangkut seluruh dunia persilatan, mohon lociampu berdua sudi Mi luluskan. Laem Koai tiba-tiba tertawa nyaring, serunya, jika kami berdua tidak meluluskan, bukankah kalian hendak Mi bunuh kami? Dengan cerdik sekali Cheng Hun To Tiang mengelahkan pertanyaan itu dan dialihkan pada soal semula, wanita siluman benggak itu merencanakan untuk Mi lenyapkan seluruh tokoh persilatan yang ternama. Lociampu berdua pun tak terkecuali. Tak henti-hentinya Maecel Lem Koai berkeliaran Mi mandang keluar. Rupanya ia sudah mencium bau tentang persiapan di luar. Tiba-tiba Pak Koai berbangkit dan Mi memberi isyarat tangan kepada Cheng Hun To Tiang. Lem Koai dan Pak Koai selamanya tidak suka menerima tekanan orang, kami akan Mi bantu atau tidak, nanti sampai waktunya akan kami putuskan. Mengingat tadi engkau telah Mi lindungi kami berdua, maka aku tak mau Mi bongkar siasat yang terkandung dalam hati kalian. Silahkan tinggalkan ruangan ini. Cheng Hun To Tiang terbungkan. Terpaksa ia Mi langkah keluar, Chow Yan Hui pun mengikuti. Tiba-tiba Pak Koai berseru pula, Cheng Hun To Tiang, apakah peristiwa ngeri yang akan terjadi di dalam ruangan ini? Harap To Heng jangan ikut campur. Jangan melibatkan diri dalam peristiwa itu nanti. Cheng Hun To Tiang kerutkan alis dan menghala nafas. Jika Lo Chiang Pua tak mau menerima permintaan Pinto, Pinto pun tak dapat memakai SA dan mohon diri, ketua Cheng Xiapei memberi hormat. Tak dapat mengantar, kata Pak Koai. Ah, tak apalah, sahut ketua Cheng Xiapei seraya rangkapkan kedua tangannya ke dadami memberi hormat. Seraya berseru, Pinto doakan Lo Chiang Pua berdua sehat-sehat selalu habis berkata, ia berputar diri terus melangkah keluar. Tian Che To Tiang, Chiok Sem Kong dan Tek Chin sudah menunggu di luar ruangan sekeliling ruang itu sudah dijaga ketat. 24 jago-jago dari tiap-tiap partai persilatan telah siap bertempur. Bagaimana Chiok Sem Kong cepat menegur Cheng Hun To Tiang, apakah kalian berdua berhasil mim bujuknya? Choi Yan Hui gelengkan kepala, Lam Koai dan Pok Koai, rupanya sudah tahu rencana kita. Dalam ucapannya mereka telah menyinggung-nyinggung tindakan kita ini. Seketika wajah Cheng Hun To Tiang tampak mengerut gelap tetapi tak bicara apa-apa. Tian Che To Tiang kerutkan alis dan bertanya kepada Cheng Hun, Cheng Hun To Heng? Ya sahut ketua Cheng siapa itu? Karena kedua loko ai itu sudah mengetahui, bagaikan anak panah yang sudah dipasang di atas busur, terpaksa harus dilaksanakan. Tetapi Pinto merasa tindakan itu kurang tepat. Tanda petik. Engkau menyesal tegur Chiok Sem Kong. Sambil menengadah mi mandang ke langit yang awan putih, ketua Cheng siapa itu berat, rencana kita itu rupanya akan gagal. Pada saat kita sedang bertempur melawan kedua loko ai itu, pihak dia yang gak tentu akan muncul demi ngancurkan kita semua. Ah, engkau terlalu mi mandang tinggi, sekali kepada kedua loko ai itu. Tek Chin tokoh tua dari Kong Tong Pei menukasnya. Tidak, Pinto sama sekali tak menyanjung kedua loko ai itu, bantah Cheng Hun To Tiang, tetapi memang suatu kenyataan. Siapakah di antara kita yang dapat menang dengan mereka jika bertempur satu lawan satu? Ketua Cheng siapa itu berhenti sejenak lalu berkata pula, tadi secara diam Pinto telah mengamati wajah kedua tokoh itu. Walaupun mukanya hampir tertutup oleh rambut, tetapi masih tampak jelas sinar matanya yang luar biasa tajamnya. Suatu pertanda bahwa mereka telah mencapai tingkat baru dalam ilmu iwekang. Jelas mereka telah memperoleh kemajuan setingkat lebih tinggi lagi. Seketika teringatlah Tek Chin akan perbuatan ketua Cheng siapa yang mencegahnya membunuh liam ko ai dan pak ko ai tadi. Dan mur kalah tokoh kong tong pei itu. Jika tadi saudara tak mencegahnya, saat ini kedua loko ai itu tentu sudah bertamasya ke alam baka ia menyindir. Kewatir kedua orang itu akan bercepcok lagi, buru-buru Tian Chetot yang menyela, peristiwa yang lalu, tak perlu kita angkat lagi. Yang penting kita harus menghadapi keadaan sekarang ini oleh karena persiapan sudah begitu jauh, bagaimana pendapat tuh heng? Ketua Cheng siapa tak segera menyahut melainkan mi mandang kepada beberapa orang, kemudian baru ia berkata, menurut hemat Pinto, kita harus bertindak menurut sasaran yang terarah. Karena setiap tindakan itu akan mi bawa akibat pada seluruh dunia persilatan. Harap jangan salah faham. Pinto tak kenal dan tak ada hubungan apa-apa dengan kedua tokoh itu. Dan Pinto pun takkan bicara untuk mi mela mereka. Tapi Pinto hendak bicara menurut kenyataan saja. Busuh kita yang sesungguhnya ialah Benggak, bukan kedua loko ai itu. Maka jika saudara tetap akan mi bunuh mereka, lebih baik tunggu apabila sudah selesai menempur Benggak. Rasanya pun masih belum terlambat. Rupanya Tian Che terpengaruh juga akan ucapan ketua Cheng siapa itu. Beberapa jenak ia merenung. Kemudian mi minta pendapat dari Chow Yan Hui ketua Tiam Jong Pei. Ketua Tiam Jong Pei itu walaupun sudah hampir 40 tahun umurnya tapi masih belum menikah maka sebutannya pun masih nona. Ia kerutkan sepasang alisnya yang bagus, merenung. Sampai lama baru berkata, ah, kiranya pernyataan Cheng Ha Toheng itu memang beralasan juga. Tapi sebalikannya, pun ada bahaya juga. Iyalah apabila kita sedang bertempur dengan Benggak lalu tiba-tiba kedua loko ai no menyerang kita. Bukankah kita akan celaka? Tentang kemungkinan ini, entah apakah Cheng Hun sudah mi perhitungkannya? Ketua Cheng siapa ya tertawa rawan, ujarnya titik koma kebalikannya jika kita sedang bertempur dengan Lemko ai dan Pakko ai lalu Benggak menyerang dengan tiba-tiba, lalu bagaimanakah tindakan kita? Sekarang ini masih ada kesempatan untuk mi pertimbangkan hal itu. Tiba-tiba terdengar suara tertawa lantang mi mutuskan ucapan Cheng Hun Toh Tiang. Tokoh-tokoh itu terkejut dan berpalir ke belakang. Astaga, kiranya Lemko ai dan Pakko ai tegak berjajar di ambang pintu ruang. Barisan murid-murid partai persilatan segera menghunus senjata dan mengepungnya. Berkata Chok Semkong kepada Cheng Hun rupanya keadaan sudah tak dapat dicegah lagi, jika tak bertindak, tentu salah. Cheng Hun mi mandang seksama kepada Lemko ai dan Pakko ai. Tampak sikap kedua tokoh itu seperti tak mi ngacuhkan keadaan di sekelilingnya. Dalam saat seperti itu, Cheng Hun tak dapat tinggal diam lagi. Ia menganggukan kepala keadaan sudah begini, kita harus bertindak menurut gelagat. Sekalipun ia menentang tindakan menggempur Lemko ai dan Pakko ai, tapi dalam mi ngadapi penentuan, ia telah berubah tegas. Cepat ia mendahului maju menghampiri. Menghadapi momok seganas itu, tak perlu kita berpegang pada segala peraturan dunia persilatan lagi. Sekali bertempur, kita maju mengeroyok. Nona Chau harap mi bantu Cheng Hun to tiang menghadapi satu. Tian Che to tiang bersiap mi beri bantuan pada pihak yang mi merlukan, kata Chok Semkong dengan berbisik. Kata Teg Chin, kalau jadi bertempur, ku harap saudara keluarkan masing-masing kepandaian. Sebaiknya dalam seratus jurus sudah dapat menyelesaikan mi irka. Ayo, kita cepat membantu Cheng Hun to heng itu, Tian Che to tiang menyeletuk. Keempat tokoh itu segera bergegas maju. Cheng Hun to tiang mi lintas di antara barisan murid-murid partai persilatan itu. Ia berhenti tiga langkah di hadapan Lem Khoai dan Pak Khoai. Apakah lociampu berdua hendak tinggalkan ruangan ini serunya sambil mi beri hormat? Lem Khoai mi mandang ke arah barisan jago-jago partai persilatan itu dan balas bertanya, apakah maksud kalian suruh orang-orang itu menghunus senjata dan mengepung ruangan ini? Dengan cerdik Cheng Hun to tiang mi beri jawaban, tadi karena mengetahui jejak orang benggak masih berkeliaran di sekitar gereja ini. Apakah hubungan hal itu dengan tindakan kalian mengepung ruang ini tukas Pak Khoai? Pinto dan beberapa saudara memutuskan, sebelum orang benggak pergi dari gunung ini sebaiknya lociampu berdua jangan tinggalkan ruang ini. Mengapa tukas Lem Khoai tertawa-tawar? Saat itu Chok Sem Kong, Teg Chin, Tian Che To Tiang dan lain-lain orang sudah tiba. Teg Chin yang menghunus pedang perkau kiaem, cepat menyeletuk, sebabnya sederhana sekali. Dikhuatirkan kalian berdua bersekutu dengan pihak benggak maka untuk menjaga kemungkinan itu, terpaksa kami minta kalian supaya beristirahat lagi barang beberapa hari. Pak Khoai tertawa dingin, ujarnya, ah, memang sukar untuk menjadi orang baik itu. Shing loci, jika tak memberi sedikit hajaran, mereka tentu menganggap kita takut. Lem Khoai menghela nafas. Ia berkata perlahan kepada Cheng Hun To Tiang, jika beberapa hari yang lalu, soal ini tentu menimbulkan kemarahanku. Tetapi sekarang hatiku sudah tawar, ia alihkan pandangannya kepada barisan yang mengepung itu, katanya pula, sekalian orang-orang itu maju berbareng, tak mungkin menang. Jangan mimpi hendak menahan kami dalam ruangan ini. Lekas mundurlah. Lem Khoai dan Pak Khoai sudah termasyur sebagai momok ganas yang tak peduli segala alasan. Biasanya mereka bertindak menurut sekehendak hatinya. Kebiasaan Mim bunuh sudah mendarah daging. Tetapi ucapan mereka pada saat itu benar-benar mengherankan. Tian Che To Tiang dan kawan-kawannya tercengang-cengang. Cheng Hun To Tiang menghela nafas. Sikap lociampu berdua ini, sungguh Mim buat kami malu dalam hati. Pintun mohon maaf dan terima kasih. Ketua Cheng Siapai itu Mim beri hormat. Lalu Mim langkah pergi. Ia berpaling kepada Tian Che To Tiang, To Heng, mari kita pergi. Jangan mengganggu ketenangan kedua lociampu itu. Tian Che To Tiang bersangsi. Tetapi pada lain saat Ia pun Mim beri hormat kepada kedua lokoai itu, maaf, kami mengganggu ketenangan lociampu berdua. Karena kedua tokoh tulang punggung itu mundur, terpaksa Chiok Sem Kong dan Tek Chin mengikuti jejak mereka, keduanya berputar tubuh hendak Mi langkah pergi. Tunggu tiba-tiba Pak Ko Ai berteriak. Tian Che To Tiang dan kawan-kawannya berhenti. Tinggalkan pedangmu itu Pak Ko Ai Mim beri perintah kepada Tek Chin. Jago Kong Tong Pei itu berpaling kepada Chiok Sa Mko Nge, sahutnya, pedang ini milik Siow Lim Si, entah apa maksudmu. Pak Ko Ai Mim bentak marah, pedang itu oleh paderi Tai Ih telah diserahkan kepada adikku. Barang yang sudah diberikan masakan akan diminta kembali? Jago Lam Ko Ai marah karena mendengar jawaban Tek Chin tadi. Ia tertawa dingin, kamu ke sembilan partai itu adalah partai-partai yang tergolong Ceng Chong Pei, aliran putih, biasanya menjunjung keperwiraan. Tetapi Mi ngapa bertindak demikian nyata? Jelas pedang itu engkau rampas, tetapi mengapa tak berani Mi ngaku? Dam peratan tajam itu Mi buat muka Tek Chin merah padam. Dia pun marah, aku Mi punya kemampuan untuk merampasnya. Mengapa aku harus malu? Pak Ko Ai tertawa nyaring, Shin Lo Ji, aku tak tahan Mi lihatnya, sekonyong-konyong ia menerjang Tek Chin. Sebagai tokoh angkatan tua dari Kong Tong Pei, sudah tentu Tek Chin Mim punya pengalaman yang luas di dunia persilatan. Waktu menjawab tadi, dia pun sudah menduga kemungkinan kedua loko Ai itu akan menyerangnya. Maka di Andi Aem ia sudah berjaga-jaga. Begitu Pak Ko Ai menerjang, ia pun cepat menyambut dengan tabasan pedang. Pekau Kia Mim memang benar-benar pedang pusaka yang tiada terah, tajamnya. Sekalipun berhati angkuh, teapi Pak Ko Ai tak berani juga menangkis ia tutupkan dua buah jari kanan. Serangkum angin kuat menahan laju pedang dan serempak dengan itu ia ulurkan tangan kiri untuk mencengkrem siku lengan Tek Chin. Tek Chin terkejut dan loncat mundur. Dengan gunakan care apa saja, ia merasa tidak sanggup menangkis serangan lawan yang luar biasa anehnya itu. Hektometer, cobalah rasakan bagaimana rasanya pukulan hian pengci yang ku ini Pak Ko Ai mendengus dan tamparkan tangan kanan. Disaksikan oleh setian banyak tokoh-tokoh, mau teidak mau Tek Chin harus menangkis. Ia pindahkan pedang ke tangan kiri dan menyongsong dengan tangan kanan. Terdengar letupan maca MAP terbenam di air. Angin keras bergolak-golak. Beberapa orang yang berada di dekat situ, menggigil kedinginan. Tek Chin mundur lagi dua langkah lalu Mi nyerang dengan jurus Tiang Bongkeng Tian atau Pelangi Mi Lintas Langit. Kiranya dalam adu tenaga pukulan tadi, ia merasa kalah sakti. Ia harus menggunakan kesempurnaannya dalam ilmu pedang untuk menghadapi lawan. Lima jurus yang dilancarkan berturut-turut oleh jago Kong Tongpe itu segera menimbulkan sinar pedang yang bergulung-gulung laksana Biang Lala. Pertempuran itu merupakan pertempuran yang menentukan mati hidupnya. Maka sekali serang, ia pun keluarkan ilmu pedang istimewa dari Kong Tongpe yang disebut Tiankan Sacaplak Kiam atau 36 Pedang Maya Pada. Sinar pedang bagaikan arus sungai Bengawan yang meluncur deras. Walaupun Kong Tongpe itu termasuk empat besar dari partai persilatan yang termasyur ilmu pedangnya, tetapi ilmu pedang partai itu merupakan suatu aliran tersendiri. Sehingga ketika menyaksikan permainan pedang dari jago tua Kong Tongpe itu, Tian Che Totiang dari partai Kun Lunpe dan Ceng Hun Totiang ketua Ceng Xiapei, dua tokoh pedang yang termasyur mau tak mau termanguh heran juga. Di ayam-diayam kedua tokoh itu memperhatikan gerakan pedang tekcin. Tetapi tubuh Pak Koai seperti bayangan yang berlincahan dalam sinar Biang Lala. Tokoh itu gunakan pukulan dan tutupkan jari untuk menghalau serangan pedang. Sepuluh jurus kemudian, tiba-tiba Pak Koai tertawa Mi Manjang lalu berseru lantang, ah, tangan, tangan, mengapa engkau harus berlumuran darah lagi walaupun hati rindu akan kebaikan budi? Ia menutup ucapannya dengan sebuah hantaman yang dasyat. Sesaat lingkaran pedang terpecah, tiba-tiba ia mi lambung sampai tiga cumbak tingginya, kemudian berjumpa litan dan dengan kepala di bawah, ia menukik turun menyerang lawan. Tekcin cepat menyongsongkan dengan ujung pedang dalam jurus Yahweh Asohtian atau api ganas membakar langit. Tetapi tiba-tiba Pak Koai lepaskan dua buah pukulan dasyat. Lantai bertebaran keempat penjuru dan dengan Mei Minjam tenaga pukulan itu ia bergeliat mi lambung ke atas lagi. Berjumpa litan lain menendang lengan kanan lawan. Uh! Tekcin mendengus kaget. Tangannya kesemutan, pedang perkau kiam terlempar ke udara. Terdengar suitan nyaring sesosok tubuh melambung ke atas Mei nyambar pedang pusaka itu. Dan serempak dengan itu pula terdengar sebuah suitan nyaring lagi, disusul dengan lain sosok tubuh yang mencelat keluar. Lem Koai Pak Koai ternyata sudah lenyap dari ruang itu. Tekcin, jago tua Kong Tong Pei yang bermula garang sekali sikapnya, tak dapat berbuat apa-apa ketika melihat kedua tokoh itu mi loloskan diri. Setelah termenung beberapa saat, baru ia menghela nafas, kemasyuran nama Lem Koai Pak Koai ternyata memang nyata, wajah jago Kong Tong Pei itu berkabut malu dan sesal. Saat itu barulah Cheng Hun Tot yang menumpahkan isi hatinya, rupanya kedua momok yang menggetarkan dunia persilatan itu sudah mendapat kesadaran batin. Dengan demikian tampak setitik sinar cerah dalam awan hitam yang menutupi dunia persilatan. Oleh karena ketua Cheng Xia Pei itu seolah-olah berkata sendiri menumpahkan isi hatinya, maka orang pun tak mengerti apa yang dimaksudkannya. Toheng, kemanakah gerangan kedua loko ai itu tanya Tian C. Toh Tiang? Agaknya ketua Kun Lun Pei itu pun terpesona menyaksikan kesaktian kedua tokoh itu. Cheng Hun tertawa, dalam dunia yang begini luas bebas, bagaimana dapat mengetahui jejak mereka? Tetapi satu hal yang Pinto dapat memastikan. Lam Koai dan Pak Koai saat ini bukan lagi merupakan momok yang ganas. Bagi dunia persilatan hal itu suatu berkah. Cheng Hun Toheng, aku mohon tanya, Chow Yan Hui berkata dengan suara pelahan. Cheng Hun Tot yang mempersilahkannya. Apakah Pui Tai Hiap itu benar-benar sudah mati? Tanya ketua Tia M. Jong Pei itu. Cheng Hun Tot yang merenung sampai lama baru menyahut, menurut perasaan Pinto. Pui Tai Hiap itu masih hidup. Tetapi entah disembunyikan di mana. Tiba-tiba Tian C. Toh Tiang teringat akan usaha yang pernah dilakukan siu lem untuk mendamaikan tantangannya dengan Lam Koai dan Pak Koai. Menurut kesan Pinto lupanya Pui Tai Hiap itu mim bawa hubungan erat sekali dengan Lam Koai, Pak Koai, ia menyeletuk. Kalau begitu, dia seorang pemuda baik. Kecurigaan kita kepadanya itu, tentu membuatnya kecewa, kata Chow Yan Hui. Cheng Hun hanya tersenyum lalu perlahan-lahan ayunkan langkah. Chiyok Sam Kong Dah Tek Chin sekalipun merasa kehilangan muka tapi mereka menyadari bahwa kesaktian kedua Loko Ai itu memang jauh di atas mereka. Cheng Hun Toheng, tiba-tiba Chow Yan Hui menyusul ketua Cheng Siap itu. Apakah Pui Tai Hiap itu benar-benar belum mati? Ah, jika ku ingat, aku merasa menyesali tindakanku padanya. Cheng Hun menatap wanita itu dengan berkilat-kilat, ujarnya, pertanyaan itu sukar pincau jawab, tetapi semoga dia tidak kurang suatu apa. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh deringge merincingan senjata beradu. Cheng Hun cepat-cepat menghampiri. Apakah orang benggak datang menyerang Chow Yan Hui pun agak gugup dan lari mendahului Cheng Hun? Sukar dikata, jawab ketua Cheng Siap Hei, dalam saat dan tempat seperti sekarang, setiap saat pecah pertempuran maut. Chiyok Saem Kong Tek Chin dan kawan-kawan pun bergegas lari menyusul. Setelah memblok beberapa bangunan, tiba di gedung ketiga, mereka terkejut melibat seorang nona baju hitam sedang bertempur melawan empat orang paderi Xiao Lim Esi. Pedang nona baju hitam itu laksana seekor naga yang bercengkerama di atas samudera. Menghamburkan gumpalan air yang sukar dihindari. Tai Isian Su berdiri di muka gedung itu sambil bersiap dengan tongkat sianciangnya. Di sampingnya terdapat empat lima paderi yang telah menderita luka. Sekali njot tubuh, Cheng Hun Tot yang melesat masuk ke dalam ruang dan mila yang di samping Tai Isian Su. Siapakah nona baju hitam itu tanyanya kepada Tai Isian Su? Entahlah, sahut ketua Xiao Lim Si itu. Mengapa tak menanyainya? Dia tak mau mengaku, Tai Isian Su berhenti sejenak lalu berkata pula, dia seorang diri masuk kemari. Bermula paderi-paderi mengira dia anak murid Yam Jong Pei maka dibiarkan saja. Tetapi dia terus masuk ke gedung kedua sehingga ditegur oleh murid-murid Xiao Lim Si yang bertugas di situ. Tetapi bukan menyahut, ia malah mendamperat dan menyerang. Lima paderi dilukainya. Setelah itu ia terus menerobos ke gedung ketiga. Ah, tak kira gereja ini batal maja di tempat yang kotor. Cheng Hun Toti yang mendapat kesan bahwa ketua Xiao Lim Li itu merasa kurang senang atas kedatangan tokoh-tokoh persilatan. Mungkin karena beradanya rombongan partai-partai persilatan itu maka gereja timbul pertengkaran dan pertempuran tak berkesudahan. Cheng Hun Toti yang meloloskan pedang, katanya, biarlah pintu menanyainya. Sekali loncat, ketua Cheng Xia Pei itu pun sudah tiba di tempat pertempuran dan Mi bentaknya, harap sekalian Tai Su menyingkir dulu pintu akan Mi nyambut pedangnya. Sebagai seorang ketua, Cheng Hun Toti yang Mi Mang Mi mempunyai wibawa. Apalagi keempat paderi Xiao Lim Si itu sudah tak kuat menahan serangan Sinona baju hitam. Mereka segera mundur. Sambil Minusuk ke dada Cheng Hun Toti yang Mi mentak, dalam gereja terdapat seorang itu ama em tua. Mau apa kau, hai? Cheng Hun tebarkan pedangnya dalam jurus tui santia em hai atau mendorong gunung menembus laut, seraya menyahut, pintu Cheng Hun. Seret, seret-seret, Nona itu kiblatkan pedangnya untuk mendesak mundur Cheng Hun, baru ia Mi buka mulut pula, apa itu Cheng Hun atau Hang Hun? Cheng Hun. Aka tak peduli, aku hendak mencari dia. Cheng Hun artinya awan biru. Hang Hun artinya awan merah. Cheng Hun Toti yang walaupun masih muda terapi lapang dada dan penuh toleransi. Sekalipun dihina, ia tetap sabar. Siapakah yang hendak Nona cari itu serunya? Tiba-tiba Nona itu hentikan pedangnya, ih rupanya engkau seorang yang tahu aturan. Cheng Hun Toti yang hanya tersenyum, asal Nona mau mengatakan orang itu, pintu tentu akan Mi bantu Mi memberitahukan. Aku hendak mencari Pui Siula em. Cheng Hun Toti yang terbeliak kaget. Pui Siula em, mengapa? Ada orang Mi memberitahukan kepadaku bahwa dia berada dalam gereja ini. Jangan coba bicara bohong. Sejenak Cheng Hun berpaling ke arah Tai Isian Su lalu katanya pula, Maaf, siapakah nama Nona yang terhormat? Nama kutan Hian Song sahutnya dengan nada kekanak-kanakan. Masih Mi mempunyai hubungan apakah Nona dengan Pui Tai Hiap itu? Mendapat pertanyaan itu, Hian Song tertegun. Berselang beberapa saat kemudian baru ia menyahut, leka suruh dia keluar. Aku mincarinya dengan amah payah. Cheng Hun Toti yang batuk-batuk kecil untuk menutupi kegetaran hatinya. Kemudian berkata, tetapi saat ini dia sudah tak berada dalam gereja sini. Wajah Hian Song yang bermula cerah tiba-tiba mengerat gelap, kemanakah dia? Cheng Hun Toti yang benar-benar sulit menjawab pertanyaan itu. Maka se-MPAI beberapa saat ia diam saja. Menilik terus terangnya darah I.U. Mi memberi keterangan, jelas tentu seorang darah yang belum berpengalaman luas. Dan justru inilah yang Mi buat ketua Cheng Sia Pei itu merasa sukar. Jika hendak Mi bohonginya, memang dapat mengenyahkan darah itu. Tetapi sebagai seorang ketua persilatan, hati nuraninya Mi larang untuk berdusta. Hai, mengapa engkau diam saja? Apakah engkau merancang siasat Mi bohongi aku tegur Hian Song karena Cheng Hun tidak cepat menyaut? Selama hidup Pinto tak pernah berdusta lalu kemanakah dia? Mungkin dibawa lari oleh orang benggak. Jejaknya belum terang setelah menimang beberapa lama barulah ketua Cheng Sia Pei itu mimper oleh kata-kata jawaban. Hian Song terlongong. Beberapa butir air mati menetes turun. Ujarnya rawan, orang benggak benci sekali kepadanya. Jika dia sampai jatuh ke tangan mereka, tentu dibunuh. Omi Tohut tiba-tiba tai isian sumeng hampir I, dan mim beri hormat. Nona tentu lelah karena habis menempuh perjalanan jauh. Harap beristirahat dulu di gereja ini. Hian Song gelengkan kepala, aku tidak lelah. Kemudian mi mandang Cheng Hun Toh Tiang darah itu bertanya pula, apakah engkau menyaksikan sendiri dia dilarikan orang benggak? Jauhkah tempat itu tanya Hian Song? Tidak, dekat dari sini, sahut Cheng Hun Toh Tiang. Tiba-tiba Hian Song lemparkan pedangnya, dan mim beri hormat. Ku minta engkau suka mim bawa ku ke sana. Cheng Hun tak menduga kalau Nona itu akan mi ngajukan permintaan semaca em itu. Tempat mayat itu merupakan daerah berbahaya, penuh dengan hawa yang mengandung racun. Sekalipun tokoh sakti, pun sukar untuk menjaga diri. Sampai beberapa saat, ketua Cheng Xia Pei itu baru dapat menyahut sekalipun dekat, tetpai tempat itu berbahaya sekali. Jika Nona tetap hendak ke sana, lebih dulu pintu hendak mengajukan sebuah syarat. Syarat apa tanya Hian Song? Sederhana sekali, sahut Cheng Hun Toh Tiang, jika tiba di tempat itu Nona hanya boleh melihat dari jarak jauh, hangan mendekatinya. Hian Song menghela nafas dan mengiakan. Ia mimungut pula peadang yang dilempar tadi. Cheng Hun Toh Tiang berpaling ke arah Tai Isiansu, Chiok Semkong, Tek Chin dan lainnya. Ia mim beri hormat kepada mereka, harap saudara-saudara menunggu di sini sebentar. Pintu hendak mengantar ke tempat mayat. Kemudian ketua Cheng Xia Pei itu menghampiri Chow Yan, katanya Pintu hendak minta Nona, kesanam Alkah. Ketua Tiam Jong Pei itu mengangguk. Demikian mereka segera berangkat. Cepat sekali mereka sudah tiba di daerah maut itu. Menunjuk pada tiga sosok mayat yang terkapar di ujung tikungan gunungan. Cheng Hun Toh Tiang berkata, di sekeliling tikungan gunung itu, rumput dan batu mengandung taburan racun. Hian Seng mendengu selalu melangkah ke muka. Di balik batu itu kemungkinan musuh yang bersembunyi di situ. Mereka menaburkan bermacam-macam senjata rahasia beracun. Harap Nona jangan menghimpiri dekat-dekat kata Chow Yan Hui. Setelah mengamati bahwa ketiga mayat itu tak terdapat puis Yula M. Hian Song kerutkan alis, apakah puis Yul Hengku diculik di sini? Benar, tiba-tiba Cheng Hun tak lanjutkan ucapannya. Harap kalian tunggu di sini, aku hendak nimerik sanya. Hian Song terus loncat menuju ke tempat itu. Jangan, Nona Cheng Hun kaget dan mengejar. Pikirnya, sebelum mencapai tempat itu tentu dapat mengejar si darah. Tapi alangkah terkejutnya ketika ia tak mampu mengejar si darah yang saat itu sudah tiba di muka ketiga mayat. Tau Heng, berhentilah Kep Yan Hui loncat ke sisi Cheng Hun, jika Nona itu sampai mati kena racun, itulah salahnya sendiri. Cheng Hun tot yang menghela nafas, jika takku bawanya kemari, dia tentu takkan mengalami nasib yang mengerikan. Sambil mincongkel ketiga sosok mayat, Hian Song lanjutkan langkah menuju ke dalam lembah. Hai, Tau Heng, tampaknya nyonya itu tak takut racun Kau Yan Hui termangu. Tetapi Cheng Hun tot yang rupanya tak mendengar kata-kata ketua Tiam Jong Pei. Seluruh perhatiannya tercurah pada gerak-gerik Hian Song. Budak perempuan itu benar-benar mengherankan kembali Kau Yan Hui berseru. Cheng Hun tot yang berpaling, Pintou Mim bawa pil pemunah racun, buatan Cheng Xiapei yang istimewa. Pintou hendak menyelidiki daerah mati itu. Pintou hendak minta bantuan Nona. Bila terjadi sesuatu pada Pintou. Sukalah Mim beritahukan kepada anak murid Cheng Xiapei. Suruh mereka lekas kembali ke Cheng Xiapei. Sebelum tinggalkan gunung, Pintou sudah mengatur segala sesuatu yang perlu bertindak menurut surat pesan Pintou itu. Tentulah partai Cheng Xiapei takkan mengalami kegoncangan suatu apa. Ia mengeluarkan sebuah Ging Pei atau lengcana perak dan diberikan kepada Kau Yan Hui. Katanya pula, asal Nona tunjukkan Ging Pei ini, murid-murid Cheng Xiapei tentu takkan ragu lagi. Cheng Hun Toti yang lemparkan Ging Pei itu dan terus loncat ke muka. Dalam dua kali loncatan saja, ia sudah tiba di tempat mayat. Mi mandang bayangan jago Cheng Xiapei itu, diam-diam timbul rasa kagum dalam Kau Yan Hui pikirnya, partai-partai persilatan tak mengenal pribadinya. Hanya karena dia menerima jabatan ketua partai Cheng Xiapei maka timbul dugaan yang tak baik sehingga partai-partai persilatan itu putuskan hubungan dengan Cheng Xiapei. Tetapi ketika timbul peristiwa benggak dialah yang mempelopori datang ke Xiao Lim Si. Dan ternyata dalam setiap langkah yang direncanakan, selalu tepat dan bijaksana. Pada saat itu Cheng Hun Toti yang sudah tiba di tempat bahaya. Sewaktu loncat tadi, ia sudah menelan pil anti racun. Ia pun menutup pernafasannya, melintasi ketiga sosok mayat lalu terus memasuki lembah. Kedua samping jalan lembah itu terdiri dari karang yang tingginya tak kurang dari 10 cium bakar rumput tumbuh setinggi perut orang. Di sana sini penuh bertaburan batu-batu yang runcing dan aneh bentuknya. Lembah itu kecuali rumput, tiada ditumbuhi pohon sama tekali. Jika benggak tebarkan racun dalam lembah ini lalu mimikat paderi Xiao Lim Si supaya masuk mencari mereka, jelas paderi-paderi Xiao Lim Si tentu binasa semua, diam-diam ketua Cheng Xia Pei itu menimang. Cheng Hun mencabut pedang lalu melangkah ke dalam lembah. Dia seorang yang keras hati, cerdik dan berani. Makin menjelajah masuk, sikapnya makin berhati-hati. Hian Song tadi pergi lebih dulu kira-kira seperminum teh lamanya. Untuk mencari jejaknya sebenarnya tak susah. Tetapi ternyata dalam lembah padang rumput itu, Cheng Hun toti yang tak dapat menemukan jejak darah itu. Mau tak mau, Cheng Hun yang biasanya tenang, saat itu menjadi gelisah walaupun lembah itu luasnya seratusan tombak, tetapi bagi seorang berilmu tinggi seperti Cheng Hun dalam waktu singkat tentu sudah dapat menyelidiki seluruh tempat itu. Diam-diam ketua Cheng Xia Pei itu makin cemas. Di samping mencari sidara, ia pun harus berhati-hati melindungi diri terhadap bahaya racun. Berjalan kira-kira lima tombak jauhnya, ia sudah mencapai separuh lebih dari lembah itu. Namun Hian Song tetap tak diketemukan. Bayang-bayang ngeri segera mencengkram perasaannya. Makin keras dugaannya bahwa lembah itu memang dijadikan tempat persembunyian orang bengdak. Hian Song kemungkinan benar-benar sudah jatuh ke tangan mereka.